Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube Derosa Mobil Bekas Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview mobil Toyota Rush Bertransmisi otomatik tipe S warna hitam tahun 2010 Terima kasih telah menonton Tidak lupa yang baru mampir bantu dan dukung saya Subscribe, like, dan komen yang sifatnya membangun Agar gue semangat memberikan konten-konten mobil yang bisa merekomendasi teman-teman Di depan saya ini Rush tipe S tahun 2010 Ini yang gen 1 Kita akan cek Ini baru datang mobilnya Belum kita mandiin, belum kita poles, belum kita bersihin Sengaja ini mobil Masih anget-angetnya Kita review Untuk headlamp Masih utuh Hanya sedikit kusam Perlu perbaikan poles Untuk kap mesin sudah di cek Tapi masih sangat bagus Rata, tidak belang Untuk bumper utuh Over fender masih utuh Asli bawaan dari pabrik Front bumper kap mesin sudah krum Front bumper guard tersedia masih utuh Kaca sepion sewarna dengan bodi Dilengkapi dengan 60 sen Talang air Sarfaser Pintu Depan kanan Masih Bagus kaleng Bodyset molding tersedia Masih asli bawaan dari pabrik Dan Untuk handle door nya model tarik Door trim nya Sudah di Red trim Bahan softize Kulit Hard plastik Dipadu dengan warna Silver tua Penyimpanan laci terbuka Power window di keempat pintu Dan Power door lock Power window lock Dan window otos K-folder Speaker Dan pengaturan Traffic table Serta electric mirror Disini Saklar Rear the power Oke baik Untuk di pilar-pilar nya Kita cek juga Masih utuh Tidak ada bekas kendala Masih sehat Mobil nya masih asli Bawaan dari pabrik Pilar-pilar nya juga Masih utuh Belum pernah dicet Masih bagus Mobil nya sangat istimewa Untuk ban Untuk ban masih sangat tebal Ketebalan ban nya sekitar 85% Ban nya masih baru Di profil ban 25 Per 65 Ring 16 Velg nya masih bagus Tidak gompal dan layak Tidak perlu diganti Untuk ban depan Baik Selanjutnya kita ke Over fender nya Utuh ya Di sekeliling body Tidak bekas Nabrak Ataupun tidak ada yang Bekas Kerusakan yang berarti Untuk pintu belakang Kita cek Cuma Masih Cukup bagus Sealer-sealer nya Kita cek juga Masih utuh Tidak ada yang putus Dari sambungan Door trim Sewarna dengan yang di depan Hard plastik Strim kulit Penyimpanan alcik terbuka Cup folder Dan speaker Taklar power window Condel door dipadu Dengan warna silver tua Baik Untuk pilarnya Pilar ABC nya Kita cek juga Masih utuh Tidak ada yang bekas Terguling Ataupun Bermasalah Kursi Sudah di retrim Bahan dealership Paten Envitek Masih sangat bagus Tidak ada yang pecah Pilar-pilar Di bagian Pilar B nya Masih Sangat Original Tidak pernah dicet Baik Di Ban serep Ban serep nya Velg nya Asli Velg racing Bawaan dari pabrik Cuman Tidak dilengkapi Dengan cover Cover ban cadangan Di kaca belakang Rear door power Tersedia Wipper belakang Spoiler Dilengkapi dengan Heidmon stop length Handle door belakang Model cungkil Keras Di Merek Tipe S nya Di sini Nah disini Ada Lampu reflektor Rear bumper guard Tersedia Model tipe S Tersedia juga Sensor belakang Di dua titik Untuk lapu Belakang Masih utuh Sebelah kanan Tidak ada yang Renget Ataupun pecah Masih tampak bagus Tidak kusam Di bagian belakang Sedikit ada Renget Di sini Kalau mau ganti Baru Perlu perbaikan Door trim Pintu bagasi Hard plastic Masih utuh Tidak ada yang Cacat Dan di Siler-siler nya pun Masih tampak Bagus Asli Bawaan dari pabrik Tidak ada yang Bekas Eksiden Masih original Bawaan dari pabrik Tidak ada yang Pengok Ataupun putus Dari sambungan Masih sangat utuh Belum pernah Dicat juga Sistem tersedia Model rush Option Menambah Cantik Dan Sangat sporty Untuk di Pilar A nya Bagian belakang Masih sangat bagus Tidak ada Bekas indikasi Tabrakan Ataupun bekas Nabrak Serta kebanjiran Ruang kabin belakang Masih Sangat bagus Bersih Tidak ada Kerusakan Ataupun Lecet-lecet Kalau kotor sedikit Wajar Karena memang Belum dibersihkan Dan di salon Untuk pilar belakang Bagian Sisi kiri Masih bagus Ngaleng Dan di bagian Overventer belakang Masih sangat bagus Tidak ada yang pecah Ataupun Kerusakan yang berarti Sewarna Dengan yang di depan Pintunya Untuk pintunya pun Masih Cukup bagus Kaleng Ini sudah disiram Tapi Masih Cukup bagus Rata Pilar-pilarnya pun Kita cek Utuh ya Tidak ada masalah Semuanya Masih Tampak Asli Tidak Pernah Nabrak Ataupun Eksiden Untuk Di bagian Pilarnya pun Pilar belakang Masih sangat bagus Tidak ada masalah Di pilar sini Gap-gapnya Masih bagus Tidak pernah Dicet Pintu depan Sebelah kiri Kita cek juga Di bagian Sealer-nya Masih Tampak utuh Pintunya bagus Masih bagus Dan di pilar gap-nya Lasan titik Pabrikan Masih utuh Tidak bekas Eksiden Atau terguling Di pilarnya pun Masih sangat bagus Di fender depan Di fender depan Sebelah kiri Sudah didempul Ini karena ada Lecet-lecet Sedikit wajar Sedikit wajar Pemakaian Dilengkapi dengan Sepion Tambahan Di fender Sebelah kiri Depan Samping ini bekas Lecet ya Ada sedikit tempulan Di fender bagian kiri Perlu perbaikan Karena ada sedikit Lecet disini Baik kita ke kap mesin Kap mesin Asli Masih bagus Tidak ada bekas Kerusakan Atau bekas Eksiden Tabrakan Masih utuh Siler-silernya Masih sangat Asli Tidak ada yang putus Di gap-gap Lubang-lubang Kap mesin Masih Sangat bagus Masih dalam Bulatan Yang Sempurna Di apron Depan Bullhead Masih sangat Bagus Asli Bawaan dari Fabrik Belum pernah Diganti Mesin Sangat Kering Tidak ada yang Rembes Hanya kotor Saja Mesinnya Masih enak Maticnya Masih responsif Dan Untuk Kaki-kaki Sudah Sangat bagus Karena sudah Diperbaiki Oke Kita ke Untuk interior Dashboardnya Masih Bagus Tidak ada yang Rusak Ataupun Pecah Tidak ada Masih sangat Bagus Sudah dilengkapi Dengan SRS airbag Di Kemudi depan Dan tersedia Di Kursi depan Penumpang Coba kiri Untuk Kursi juga pun Masih Sangat bagus Masih cukup Tebal Sudah Diretrim kulit Mbitek Kita pastikan AC nya Untuk AC nya Masih cukup Dingin Untuk Setir pun Masih Cukup Bagus Untuk Ukuran Tahun 2010 Kita Cek Di Indikator MID Indikator Indikator MID Masih Menyala Semua Menandakan Kelistrikanya Masih Sangat Normal Jarak tempuh Mobil ini Sudah 140 Rebu Mobilnya Masih Jarak tempuh Masih Sangat Normal Untuk Di Dotrim Masih Sangat Bagus Kisi AC Pun Masih Sangat Bagus Tidak Ada Yang Rusak Di Cat Pun Masih Cukup Bagus Dan Head Unit Sudah Monitor Model Tascreen Dan Disini Di Aksen Dengan Plat Silver Penyimpanan Bagasi Model Fix Biasa Disini Tersedia Power Outlet Asbak Penyimpanan Laci terbuka Persneling Automatic PRN D Dan 3 2 Dan L Fun Brake Mechanical Penyimpanan Laci terbuka Dan Cuff Folder Sun Fizer Tersedia Di Kanan Kiri Untuk Yang Sebelah Kiri Tersedia Mirror Banan Kacamata Model Soft Dan Lampu Baca Lampu Kabit Bagian Dalam Tersedia Sepion Sepion Dalam Model Fix Biasa Untuk Pelapon Saya pastikan Masih Sangat Bersih Terawat Tidak Ada Yang Rusak Ataupun Bekas Kesundut Roko Hanya Sedikit Perawatan Untuk Membersihkan Itu Saja Untuk Kursi Belakang Masih Sangat Bagus Untuk Interior Belakang Tengah Masih Sangat Bagus Bersih Tidak Ada Masalah Hand Grip Model Fix Biasa Di Kedua Sisi Tapi Di Bagian Belakang Baris Ketiga Tidak Dilengkapi Dengan Hand Grip Kursi Belakang Bagian Baris Ketiga Tersedia Sudah Diretrim Sarung Jok Mulit Lampu Dalam Tersedia Fix Masih Biasa Toyota Ras Tipe S Bertransmisi Otomatik Tahun 2010 Pajaknya Di bulan Tiga Berplat Ganjil Dan Atas Nama Perorangan Ini Kita Jual Seharga 110 Juta Masih Bisa Dinego Harga 110 Juta Ini Dengan Kondisi Pajak Telat Dua Kali Untuk Pajaknya Dua Kali Panjang Nilai Pajaknya Sekitar 3 Juta Lima Ratusan Mobilnya Sangat Istimewa Tidak Bekas Banjir Dan Tidak Bekas Nabrak Kalau Di Harga Pasaran Sekitar 120 Sampai 130 Jutaan Disini Kita Jual 110 Dengan Kondisi Pajak X Pirate Dua Kali Hanya 110 Juta Masih Bisa Nego Harganya Menurut Saya Sangat Recommended Dan Sangat Murah Teman Teman Silahkan Cek Dulu Harga Pasaran Saat Ini Saya Jualnya Jauh Di Bawah Pasaran Untuk Nilai Pajaknya 3 Juta Lima Ratusan Dikali Dua Sekitar 7 Jutaan Estimasi Untuk Bayar Pajaknya Sekitar 8 Jutaan Kurang Lebih Ini Saya Buka Harga 110 Juta Masih Bisa Nego Buruan Barangkali Ada yang Berminat Karena Setelah Video Ditayangkan Pasti Mobilnya Langsung Terjual Langsung Buru-buru Telepon Saya Oke Baik Demikian Yang Tadi Telah Saya Sampaikan Semoga Bisa Menginspirasi Teman Teman Semua Yang Ingin Membeli Kendaraan Mobil Ini Saya Akhir Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Ataupun Kata Kata Yang Mungkin Kurang Perkenan Mohon Dimaklumi Mohon Dimaafkan Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Terima Altyazı selamat menikmati